Saudara Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali menemui langsung anggota Timnas Indonesia U20. Zainuddin meminta maaf pada seluruh anggota Timnas U20 karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. PSSI menyadari keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 mengecewakan para penggawa Garuda Muda. Mantan Menpora ini meminta Hoki, Caraka dan anggota Timnas U20 tetap semangat. PSSI dan pemerintah siap menjamin masa depan Timnas U20. PSSI masih menyiapkan langkah selanjutnya pasca pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saya mohon maaf. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kusin Tayong dan seluruh tim manajer. Saya harusnya kepada anak-anakku sekalian. yang harus kehilangan ini, bisa bermain di Piala Dunia. Nah inilah kenyataan yang harus kita bisa terima. Menyedihkan dan mengecewakan. Sekali lagi, saya sangat merasakan apa yang kalian merasakan. Harapan orang tua, harapan keluarga, harapan diri sendiri untuk bisa perlihatkan kemampuan berprestasi tingkat dunia. Tetap semangat. Tetap semangat.